Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik Ibu Baik, Alhamdulillah luar biasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tenang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian Meskipun masih dalam suasana pandemi Yang memaksa kita untuk bertemu di dunia maya Tapi tidak menutup semangat dan perjuangan kita untuk menutup ilmu Sebelumnya Ibu mau absen dulu Sebelum kita melangkah ke pembelajaran Ibu mau absen dulu Jadi anak-anakku silahkan menyalakan videonya Dan matikan mikrofonnya Jadi untuk link absen Ibu sudah share di grup WA Jadi kita kan sedikit jumlahnya sedikit Jadi kalau dilihat saja semua ini Alhamdulillah semuanya sudah hadir Kecuali Herman Tadi Herman sudah minta izin sama Ibu Katanya sinyal di pulau sembilan itu masih kurang bersahabat Jadi dia ke kota dulu Untuk cari sinyal yang lebih baik Anak-anakku sekalian Baru kali pertama bertemu Di kelas 11 Dan pembelajaran hari ini adalah Merupakan pertumbuhan pertama kita Jadi Ibu harap kalian sudah siap semuanya Untuk materi yang memang betul-betul baru Terus Ibu ingin menyampaikan Bahwa Ada penyampaian dari wakasek Kesiswaan bahwa kita bisa Tetap muka asalkan Anak-anakku sekalian itu sudah vaksin Jadi ada vaksin yang untuk Anak usia 12 Tahun ke atas itu Jika kalian sudah vaksin Maka kita bisa melaksanakan Tetap muka Tapi dengan tetap Melakukan protokol kesehatan yang ketat Jadi silahkan menghubungi wali kelasnya Nanti wali kelasnya yang atur Di wakasek Dan siswaan Itu saja yang Ibu mau sampaikan Kita lanjut ke pembelajarannya ya Pernahkah kalian makan itu Apa Nugget Sosis Otak-otak Dan makanan-makanan Terus nongkut lainnya Sering Ibu Sering Ibu Enak sekali Ibu Enak Ibu Enak Jadi ini namanya otak-otak Otak-otak ini Ada yang tahu otak-otak berasal bahan bakunya dari mana? Ikan Ibu Mungkinan ada juga mungkin dari ibunya Ibu Ya tapi dari bahan baku utamanya Ibu adalah dari ikan 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 Biasanya kalau buat otak-otak Biasanya pakai ikan apa? Kalau Ibu di rumah Kalian sering melihat Biasanya pakai ikan apa? Ikan tenggiri Ibu Alo-alo Ya pakai ikan tenggiri Ikan yang berdaging putih Ibu Ya betul sekali Kostakina Ikan-ikan yang berdaging putih Misalnya ikan tenggiri Tapi kadang ikan tenggiri kan itu susah Untuk kita ada musim-musim tertentu Dan itu kita nak dapatkan Kemudian harganya yang cukup mahal Jadi Ibu akan memperkenalkan Yang namanya Ini Suri Ada yang tahu apa itu? Sudah pernah dengar dengan Suri Ini produk Hasil perikanan juga yang namanya Suri Ada yang sudah pernah dengar? Jarang Bu Yang sering dengar itu Sari 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 Kalau anak-anakku sudah merasa Apa itu sebenarnya Suri Ini Kita Saksikan dulu Slide Supaya Anakku tahu Sebenarnya itu apa Suri Sudah pas? Sudah pas Oke Jadi Pembelajaran kita hari ini Adalah Produksi olahan Diversifikasi Hasil perikanan Jadi Jika anak-anakku sudah Mampu Sudah bisa untuk Membuat produk-produk Divers Pada saat itulah Kalian juga bisa memulai Berwirausaha Jadi jangan pernah berpikir Bahwa Apa yang saya bisa lakukan Di jurusan Akribis Pengolahan Hasil perikanan ini Tapi dengan Membuat Produk-produk Divers Kalian bisa Langsung Untuk menjadi Wirausaha Menganggir Saudara Atau dengan Modal yang Sangat sedikit Kita bisa Memulai Usaha Untuk Penjualan Dan dalam Mata pelajaran Ini juga Kita akan Mempelajari Bagaimana Cara Melolah Kemudian Bagaimana Cara Pemasaran Pengemasan Pemasaran Dan Menghitung Analisis Usahanya Namun Untuk pertemuan Ketama ini Kita mulai Dulu dengan Kalian harus Paham dengan Prinsip Dasar Dan Alun Proses Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Pekanan Jadi Yang tadi Sampaikan Tentang Surini Nantinya Anak-anakku ini Bisa Menguraikan Prinsip Dasar Dan Alun Proses Dari Produksi Olahan Surini Jadi Sebentar Kita Akan Tanya Jawab Dan Ibu Akan Memberikan Tugas Kemudian Selanjutnya Nanti Pada Saat Dizinkan Untuk Tapan Muka Kita Akan Membuat Produk Olahannya Itu Di Sekolah Jadi Lanjut Lagi Anak-anak Pengertian Surini Tadi Kan Ada Yang Tanya Apa Itu Surini Jadi Menurut SMP 2694 2003 Surini Itu Adalah Produk Olahan Hasil Perikanan Berupa Lumatan Daging Ikan Kayak Protein Menurut Diolah Lebih Lanjut Yang Diproses Melalui Pembuangan Kepala Penyiangan Pembersihan Dan Pemisahan Daging Dari Kulit Dan Pulang Secara Mekanis Lumatan Daging Kemudian Dicuci Dihaluskan Dikurangkan Dengan Airnya Kemudian Ditambahkan Dengan Bahan Pangan Krio Protektan Kemudian Dibukkan Dari Surini Inilah Kita Bisa Membuat Produk Produk Jellyfish Seperti Babso Ikan Naget Ikan Sosis Otak Otak Dan Sebagainya Kemudian Kita Lanjut Ke Apa Syarat Syarat Harus Kita Penuhi Apabila Kita Akan Membuat Surini Jadi Syaratnya Itu Adalah Semua Jenis Ikan Terutama Yang Berdaging Putih Jadi Ikan Ikan Yang Berdaging Putih Lebih Bagus Untuk Membentuk Ketenyalan Karena Kalau Jellyfish Itu Kan Model Ini Harus Kenyal Jadi Kita Harus Menggunakan Ikan Ikan Yang Berdaging Putih Kemudian Tingkat Kesegaran Yang Tinggi Apabila Tingkat Kesegarannya Sudah Rendah Maka Serin Yang Kita Hasilkan Juga Itu Mungkin Tidak Akan Tabus Dia Akan Berada Di Glute Dan Dengan Lemaknya Rendah Kemudian Niosin Tinggi Ini Niosin Ini Nama Lain Dari Protein Neofibrilar Yang Memang Dia Berfungsi Untuk Melihkan Gel Melihkan Gel Sehingga Produk Akhirnya Nanti Sudah Itu Berbentuk Gel Yang Kita Bisa Membuat Produk Produk Alahan Seperti Nangget Dan Laksolita Kemudian Karakteristik Gelnya Asi Apa Baik Dan Dia Semifrosen Semifrosen Disini Maksudnya Dia Bisa Langsung Dimasukkan Ke Dalam Dilakukan Pembekuan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Dan Akan Kita Pergunakan Lagi Untuk Pembuatan Produk Produk Olahan Misalnya Nangget Atau Bisa Kita Katakan Sebagai Intermediate Produk Jadi Produk Seri Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Membuat Produk Produk Olahan Dari Ikan Untuk Lebih Jelasnya Bagaimana Itu Kalau Ada Yang Penasaran Juga Bagaimana Sebenarnya Caranya Ini Kita Bikin Ini Suri Ini Kata Itu Tadi Gampang Jadi Kita Akan Menyaksikan Videonya Ya Kita Saksikan Bersama Anak 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 Bisa Menyiapkan Kulpen Dan Bukunya Jadi Catat Catat Apa Saja Yang Belum Dipahami Kemudian Nanti Pada Sesi Tanya Jawab Bisa Dikanyakan Kita Akan Monton Videonya Dulu Ini Ikan Ini Ikan Ikan Makan Hasil Tengkapan Samping Jadi Biasanya Ikan 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 Harganya Sangat Menuruh Dan Tergolong Yang Non Egon Mis Kemudian Persiapan Perawatannya Yang kita Bukankan Adalah Pisau Misalnya Minta Jat Ya Disini Untuk Pengadiknya Pembangannya Dan Ini Pusat Dan Pulang Alas 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 Yang kita Gunakan Kemudian Pusat 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 Ikan Ditimbang Dulu Kemudian Ikan Ikan Yang Sebelum Dimasukan Ke Limbong Separator Ikan Harus Disiami Dulu Dibilangkan Kepalanya Sirip Sisi Kemudian Dibikan Besar Dibik Dibilang Dibik Masukkan Dibik 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 Kemudian Jika Kita Tidak Mengengin Dibik 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 Pemisah Pulang Dibik Dibik Kemudian Dilakukan Percampuran Dan Dibik 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 Dengan gula, garam Untuk suhunya Suhunya itu harus berada Di saran 5 sampai 10 Derajat celcius Untuk dilakukan airnya Kemudian dilakukan pengopresan Agar kadar airnya itu bisa berkurang Bisa sampai 20% Kadar airnya Setelah itu dilakukan Penafisan Penafisan ini Supaya guri-guri halus Atau sisi Atau Bahan-bahan yang tidak kita Bukan itu bisa tersaluk Jadi bukul Suhunya Yang kita dapatkan Setelah itu Dilakukan Pengadukan Pengadukan ini dicampur dengan Poliposfat Pada saat tadi pencampuran Yang di belakang tadi Pencampuran yang harus kita Daudukan itu Pengadukan ini Adalah garamnya Kenapa? Karena garam itu bisa Mengikat protein Dan yang terakhir adalah Pengemasan Kemudian Kesempatan Alat peningin Jika kita mau memakainya Untuk membuat Langsung produk Alat atau maksud Bisa langsung dipakai Oke Kita ucapkan terima kasih Kepada Balai Besar Pengembangan Dan kemendalian Hasil dikanan Pemendian Kuala Kalutan Dan Pemendian 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 Dari Suri Anak-anakku ada yang mau ditanyakan Silahkan Bisa Karena Dalam Pembelajaran daring ini Biasanya kan Kalau Product inverse itu Kita belajar selama 6 jam Namun Karena kita Daring itu Dibatasi jadwalnya Cuma 1 jam Jadi Ibu Ibu Bisa Tanya jawab Disini Kita manfaatkan waktunya Untuk tanya jawab Silahkan Yang ingin Tanya silahkan Hiryanto ya Hiry Silahkan Hiry Ini tuh Tanyanya Kenapa kok Sungguhnya harus Tadi 5 sampai 10 Kalau kurang Nanti gimana Kalau lebih Terima kasih Iya Anak-anak yang lain Ada yang bisa Jawab Pertanyaan Dari Hiry Kenapa Sampai kita Harus Melakukan Semua Proses itu Di Pisaran Suku 5 Sampai 10 Derajat Celsius Ada yang Bisa Menjawab Oke Jadi Kalau tidak Ada Itu Akan Jelaskan Seperti ini Inti Dari Pengolahan Ikan itu Adalah Bagaimana kita Mempertahankan Rantai dinginnya Jadi Kita Kita tahu Bersama Kalian kan sudah Kelas 2 Sudah Belajar Dari Pengendalian Untung Hasil Perikanan Sudah Diblajar Dari Kelas 10 Bagaimana Kita Menjaga Agar Ikan itu Segar Segar Karena Ikan itu Cepat Membusuk Jadi Kita Mempertahankan Agar Ikan itu Tidak Mengalami Kebusukan Makanya Dalam Pengolahannya Kita Usahakan Agar Suhunya Itu Dipisaran 5 Sampai 10 Karena Kapan Dia Terlalu Di Di Bawah 5 Terlalu Dingin Terus Bisa Produknya Itu Bisa Membusuk Tapi Kalau Misalnya Dia Di Atas 10 Itu Ikan Itu Akan Cepat Rusak Namun Kalau Kita Produksi Sendiri Di Sekolah Karena Kita Itu Biasanya Menggunakan Es Batu Kemudian Midboard Soperator Kita Ganti Dengan Mengerok Daging Ikan Dengan Menggunakan Sendok Kemudian Cara Penapisannya Kita Menggunakan Kain Kasah Cara Penapisannya Kita Peras Saja Sampai Memang Butuk-butuk Airnya Keluar Jadi Intinya Yang Harus Anak Ingat Dalam Mengolah Bahan Perikanan Adalah Mempertahankan Rantai Dunia Jangan Sampai Ikan Yang Kita Karena Kita Dalam Pembuatan Seri Itu Harus Menggunakan Ikan Yang Segar Bagaimana Nak Heri Terima Kasih Bu Kejelasannya Sama Sama Ada Yang Lain Lagi Ada Bu Oke Nak Rizal Silahkan Terima Kasih Atas Kesempatan Ibu Kepada Saya Saya Mau Bertanya Disuruh Ini Itu Kan Yang Diambil Nya Kan Hanya Daging Doang Kan Bu Ya Terus Pulang Dan Kepalanya Itu Di Apa Kan Bu Betul Sekali Nak Rizal Di Sekolah Kita Kan Punya Jurusan Agribisnis Perikanan Air Payal Baut Mereka Itu Punya Alat Untuk Membuat Pakan Jadi Tulangnya Dan Kepalanya Dan Sebagainya Itu Dijadikan Sebagai Kepuntikan Jadi Semua Yang Kita Tidak Ada Limbah Bisa Kermanfaatkan Seperti Itu Nak Rizal Jadi Nak Rizal Sering Sering Bermain Jurusan Agribis Seperti Kangan Itu Atau Dapat Cewek cantik Di sana Karena Saya Lihat Ceweknya Cantik Di sana Ada Mantan Di situ Oh Ada Mantan Muka Pantas Sering Tanya Dimana Disimpan Nih Tulang Dan Nih Sering Ada 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 Sering Tanya Sering Ya Silahkan Kak Bustak Tina Terima Kasih Bu Atas Kesempatannya Tadi Ibu Saya Sudah Dengar Banyak Tentang Penjelasan Tentang Surimi Pengolahan Surimi Apa Bisa Bu Saya Buat Surimi Praktiknya Bersama Ibu Saya Di Rumah Karena Saya Dengar Tadi Ada Bahan-Bahan Yang Baru Baru Saya Dengar Ibu Apakah Bisa Diganti Dengan Yang Lain Seperti Yang Dilakukan Di Sekolah Bu Terima Kasih Bu Ya Bisa Nak Kostak Tina Karena Ibu Kan Sudah Jelaskan Tadi Bahwa Kalau Kita Tidak Punya Mesin Kita Bisa Menggunakan Alat 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 Kain Kasah Itu Bisa Kita Beli Sendiri Kemudian Bahan Yang Kita Gunakan Gula Garam Tersedia Di Rumah Kemudian Ada Satu Lagi Bahan Lagi Satu Yaitu Polipospat Untuk Memperkuat Gel Gel Dari Surimi Yang Kita Hasilkan Ini Bisa Kita Beli Di Toko Bahan Makanan Kemarin Ibu Beli Harganya 30.000 Per 500 Gram Itu Kan Banyak Kita Menggunakan Cuma Sedikit Dalam Satu Kilo Kita Gunakan 0,5 Persen Saja Jadi Bisa Juga Ambil Di Sekolah Nanti Kalau Anak Masih Memang Mau Praktek Di Rumah Bisa Dukasi Di Sekolah Kita Beli Dalam Satu 500 Gram Itu Sudah Banyak Sudah Banyak Sekali Ya Bu Terima Kasih Bu Ya Ada Pertanyaan Lagi Nak Karena Ibu Sebentar Akan Memperlihatkan Bahan Ajarnya Dan Tugas Yang Kalian Akan Lakukan Nanti Di Rumah Ada Pertanyaan Lagi Kalau Begitu Ibu Akan Menyampaikan Kesimpulan Dari Pembelajaran Kita Kali Ini Yaitu Harus Kalian Paham Ya Karena Tujuan Tadi Kita Itu Bagaimana Alup Produksi Pembuatan Sudir Jadi Mulai Dari Bahan Bagus Dan Sedar Kemudian Penyaman Pencucian Pemisahan Pemisahan Daging Pelumeran Atau Lincing Pempresan Pencampuran Atau Lipsing Pengemasan Dan Terakhir Pembetuan Kemudian Kita Menimpan Di Peser Kemudian Untuk Minggu Depan Ibu Sudah Akan Memberikan Tugas Ini Ada Bahan Ajar Ini Kalian Bisa Baca Bahan Ajar Ini Kalian Bisa Baca Kemudian Di Bagian Terakhir Itu Ini Jual Latihannya Ada Dua Nomor Kemudian Kalian Juga Bisa Cari Materi Materi Dari Internet Internet Ini Rubiknya Dan Yang Terakhir Itu Sumber Belajar Yang Ibu Ibu dapat Itu Dari Sini Desa Pustakanya Jadi Kalian Bisa Cari Internet Dengan Klik Ini Modulnya Supaya Bahan Bacaan Kalian Bisa Lebih Banyak Bisa Bisa Cari Bahan Bacaan Sendiri Yang Berhubungan Dengan Sini Oke Karena Kita Perjumpaan Ini Ini Dibatasi Oleh Waktu Jangan Sampai Buku Yang Lain Merotes Kalau Terlalu Lama Di Ruangan Ini Maka Ibu Ini Menyampaikan Bahwa Tugas Kalian Kerjakan Dengan Baik Dan Ibu Akan Share Bahan Aja Tugas Tugasnya Jangan Lupa Berdoa Selalu Semoga Kita Bisa Diperkenukan Secara Tetap Muka Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Tersenyum Ya Karena Ibu Kita Akan Tetap Tinggi Apabila Selalu Tersenyum Kepada Orang Tua Kepada Teman-teman Kita Kepada Saudara-saudara Kita Yang ada Di rumah Insyaallah Pandeng Ini Akan Sebelum Kita Selesai Foto Dulu Kita Foto Bareng Sebagai Dokumentasi Ibu Untuk Laporan Mingguannya Ke Dinas Pendidikan Fotonya Senyum Senyum Oke Satu Dua Tiga Makasih Enak Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Dutam Torité Duk Dih Dih selamat menikmati